Hai Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast, sebuah program edukasi audio pertama di Indonesia untuk para F&B Entrepreneur. Saya host Anda semua untuk hari ini, Andrew Sinaga, CEO dari Foodies Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Stephanie Kurniadi. Halo Mbak. Halo Foodpreneur Indonesia. Mbak Stephanie adalah co-founder dari CRP Group, sebuah holding brand dari beberapa kuliner. Brand kuliner top di Indonesia, seperti Warung Abnormal, Abnormal Coffee Roaster, Bakso Bujangan, Ayam Bersih Berkah, dan masih banyak lainnya. Apa kabarnya nih Mbak? Baik. Baik ya. Luar biasa nih, cerah banget ya pagi ini. Bisnis lancar ya Mbak ya? Ah, begitu lah lancar. Begitu lah lancar ya. So, hari ini kita bakal ngobrol banyak, teman-teman Foodpreneur Indonesia, dengan Mbak Stephanie, dengan beberapa topik, mostly revolving around a brand. Dan podcast ini sendiri akan kita bagi dalam beberapa part, masing-masing part nanti akan berdurasi sekitar 10-15 menit. Kenapa 10-15 menit? Karena, based on our research, ini durasi yang paling pas buat ngemenin teman-teman Foodpreneur semua, dengerin sambil bisa beraktivitas juga. So, topik pertama, let's get down to the conversation ya Mbak. Oke. Topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang brand awareness. Mungkin teman-teman semua udah sering denger kata-kata ini ya, brand awareness. Tapi, definisinya sendiri apa sih Mbak sebenarnya? Brand awareness ini untuk F&B bisnis. Oke. Jadi, kalau dari tahapan membangun brand yang kuat, ataupun brand yang berhasil, itu ada beberapa tahap. Brand awareness adalah tahapan pertama dari total 4 tahap, yang disebut dengan secara total tuh brand equity ya. Jadi, di dalam brand equity ini ada brand awareness sebagai tahapan yang pertama, kemudian ada brand association, kemudian ada perceived quality, dan diakhiri dengan satu tingkatan level brand yang paling tinggi, dan semua orang pemilik bisnis, pemilik brand tuh pengen brandnya mencapai di level ini, yaitu brand loyalty. Jadi, brand awareness ini adalah sebetulnya tahapan pertama yang menjadi gerbang utama lah pada saat kita membangun brand kita. Pada dasarnya F&B bisnis, baik itu memang kita memang bergeraknya kan di bidang kuliner ya, teman-teman food trainer juga di bidang kuliner, itu brand itu sangat penting sekali, karena brand ini menjadi landasan seseorang untuk mengambil keputusan sebetulnya. Kadang-kadang kan kita ngeliat nih, sebetulnya market kita nih memilih satu tempat makan tertentu, atau nggak memilih satu produk tertentu tuh sebetulnya alasannya apa sih? Dan dari riset itu menyebutkan bahwa, walaupun customer atau market kita ngerasa mereka memilih sesuatu dengan logika, tapi ternyata faktor terbesar dari keputusan mereka itu adalah faktor emosional. Dan brand itu berperan sekali pada saat menentukan faktor emosional seseorang. Pasti teman-teman food trainer pernah kan, misalnya nih datang ke satu supermarket, terus ngeliat begitu banyak brand sampo gitu ya, terutama cewek sih. Kemudian entah kenapa, pokoknya ngambil aja satu brand tertentu ya, ngerasa bahwa brand ini tuh gua banget gitu. Mungkin kita sebenarnya nggak tahu secara teknis, apa sih kandungan di dalamnya gitu kan, antara brand satu dengan brand lain, tapi karena kita sudah pernah melihat atau menonton iklan mereka, kemudian ngerasa kempen-kempen, dan nilai-nilai yang dibawa oleh brand itu tuh kayaknya cocok banget ya sama gua, gua banget, bahwa brand itu juga punya value-value yang sama dengan value diri kita sendiri, dan sebetulnya itu adalah faktor-faktor emosional. Begitu juga dengan di bisnis kuliner, kadang-kadang misalnya kita lagi nyetir mobil, lagi kelaperan nih, keluar tol, tiba-tiba ngeliat satu logo tertentu nih, dan kita udah pernah datang ke sana, udah pernah ngerasain experience, udah punya satu belief ke mereka, yaudah kita nggak mikir 5 menit, nggak mikir 10 menit, kita mikirnya paling cuma sepersekian detik, yaudah kita belokin mobil kita, masuk ke tempat makan itu, dan itu adalah yang namanya shortcut kan, shortcut decision making, dan itu hanya bisa dilakukan jika bisnis kuliner kita ini memiliki brand yang kuat itu tadi, brand equity-nya baik sekali hingga sampai level brand loyalty, dan brand awareness ini adalah langkah pertama pada saat kita membangun brand yang kuat itu. Oke, menarik banget nih Mbak, so, brand awareness kan kalau aku perhatiin gitu, aku pelajarin, intinya adalah si customer ini aware dulu nih, bahwa brand kita ada, betul, betul, bahwa brand kita ada, dan mereka mungkin belum terlalu mengenal, di tahap brand awareness, tapi mereka udah notice adanya brand kita, nah, kalau boleh cerita sedikit nih Mbak, biar praktikal, buat teman-teman food printer Indonesia semua, dulu membangun brand awareness sendiri, untuk brand-brand yang ada di CIP Group, seperti apa sih, mungkin bisa starting with, yang paling orang-orang kenal ya, apa, 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 itu dulu seperti itu. Sebetulnya kalau di teknis dan praktikalnya gitu ya, kadang-kadang pada saat kita membangun awareness, terutama sama yang kedua nih, yang disebut dengan association ini tuh, dilakukan di satu proses yang sama, contoh, kita kan nggak mungkin kan, kita cuma bilang, eh, perkenalkan nih, brand restoran gue, namanya XX gitu, nah itu jarang banget kita hanya berhenti, sampai ke penyebutan nama brand kita, biasanya kita akan berlanjut nih dengan, eh, ini perkenalkan nih nama brand tempat makan ayam geprek gue yang baru, ayam geprek domba misalnya ya, ayam geprek domba ini menyajikan, lebih dari 50 penyetan gitu, yang tidak pernah ditemukan di tempat lain, nah sebetulnya, masuk ke kalimat yang kedua tuh, udah disebut dengan si association tadi, jadi biasanya pada saat kita udah mulai nongol di Instagram, kemudian nongol di media-media lainnya, biasanya sih kita sepaket ya, antara yang namanya awareness sama association, sehingga dalam periode tertentu, biasanya orang tidak hanya bisa mengenal brand kita, tapi dia minimal bisa menjelaskan satu kalimat lah, tentang brand kita, misalnya nasi padang kemarin sore nih, emang itu nasi padang yang kayak gimana? iya itu nasi padang yang parunya enak banget gitu, nah parunya enak banget ini adalah sebuah asosiasi, yang dibangun terhadap brand tersebut, nah, kalau ceritanya dulu gimana sih cara bikin brand awareness ya, karena brand awareness ini, tinggal kaitannya tuh ada dua hal, satu, kita pengen brand awareness kita ini cepat dikenal, atau kita pengen, kalau misalnya banyak bisnis-bisnis kuliner yang kita mungkin kenal mereka umurnya udah puluhan tahun, bisa jadi mereka dulu gak pake Instagram atau gak pake Facebook gitu ya, tapi sekarang mereka dikenal, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya itu mengandalkan media yang namanya word of mouth, kayak misalnya di Tebet tuh ada satu warteg yang terkenal banget gitu, karena dulu disana banyak banget artis-artis makan disana, akhirnya dari mulut ke mulut segala macem, nah word of mouth atau dari mulut ke mulut itu adalah alternatif media, tapi kalau sekarang media yang paling banyak orang gunakan, tergantung juga dengan target market kita, makanya jangan sampai kita memilih media yang salah, jadi kita harus tetap fokus dengan target market kita, target market kita ini, target market kita ini media yang paling banyak digunakan, yang mana kemudian habit mereka seperti apa, kita fokus menggunakan media-media yang biasa mereka pakai, atau contohnya kayak abnormal, karena target market kita adalah milenial, kemudian Gen Z, mereka paling heavinya itu ada di social media, atau seperti Instagram, jadi kita fokus membangun brand awareness kita melalui social media itu. Oke, satu hal yang aku mau highlight nih Mbak, karena menarik sekali, dan menurut aku sih ini akan sangat terbanfaat buat teman-teman food brand Indonesia semua, tentang brand association nih, jadi ternyata tidak cukup, kita cuma punya nama brand yang keren, punya logo yang keren, punya desain yang keren, tanpa ada asosiasinya, nah, memilih kita mengasosiasikan brand kita dengan apa, itu gimana sih Mbak Pertimane, apakah kita selalu mengasosiasikan dengan produk, katakan, kan kalau yang saya pelajari misalnya, katakan sambal karnila, asosiasinya adalah sambalnya, apa, banyak, banyak, dan segala macam gitu loh, nah, untuk menentukan asosiasinya gimana sih Mbak? ada satu tahap sebelum kita menentukan konsep marketing ya, pada saat kita sebelum memulai bisnisnya, atau kalau teman-teman bisnisnya juga udah mulai, mau mereview lagi, itu juga sangat baik sekali, yaitu dengan kita mengetahui, kategori bisnis kita nih, misalnya makanan, apa sih sebetulnya decision making utamanya mereka, pada saat mereka mengkonsumsi kategori produk kita, karena kalau kuliner aja kategorinya tuh macam-macam, ada yang disebut dengan fast food ya, kemudian ada juga yang disebut dengan, misalnya, kategori tempat makan soto, ya itu komparasi dan kompetisinya kan dengan sesama tempat makan soto misalnya, kemudian fast food tadi, komparasinya itu dengan sesama fast food, atau kalau enggak kita punya coffee shop, itu kita kompetisinya dengan sesama coffee shop, nah, kita perlu mengetahui apa sih faktor utama yang membuat seseorang itu memilih kategori tersebut, misalnya target market kita tanyain, sebetulnya kalau datang ke coffee shop tuh pertimbangan utamanya apa sih gitu, nah mungkin nanti akan keluar list yang akan berbeda-beda, kalau misalnya tempat makan soto, orang ditanya, mereka akan bilang, oh kalau saya sih nyari yang kuahnya enak gitu kan, atau enggak yang toppingnya banyak gitu, karena banyak orang yang datang ke tempat makan soto tuh sebetulnya lebih tergirur dengan sate parunya, kemudian dengan kerupuknya, dengan sate telur, apa segala macem, tapi kalau kita bilang ke fast food, apa sih pertimbangan orang, mungkin satu sampai tiganya lebih ke arah, ah makanan mah yang biasa-biasa aja lah, yang penting pelayannya cepat, kemudian bisa parkirnya mudah, nah sebetulnya hal-hal seperti itu yang kita perlu list dari awal, kemudian kita jawab melalui asosiasi yang kita bangun tersebut, sehingga pada akhirnya si asosiasi ini bukan sekedar ya asosiasi dari brand kita ya, tapi memang ini bisa mendireksi market kita, betul-betul memilih produk kita, dan akhirnya mereka membeli produk kita, jadi direct to convert to sales-nya itu sangat kuat sekali, oke, menarik sekali mbak, karena ini mungkin banyak foodpreneur, atau entrepreneur secara umum yang doing this wrong kali ya, karena mereka rata-rata kan based on their vision ya, bukan dari customer, kalau sedangkan yang bahasa tepannya highlight adalah, harusnya datang dari customer, nah let's say untuk yang udah, kalau istilah strategiknya tuh, sudah red ocean lah, katakan coffee shop mbak, let's say, aku tau juga si R.P ada coffee shop, nah how you make differentiation sih, dan brand asosiasiannya gimana sih, ngebangun kalau misalnya kita masuk ke satu sektor yang udah cukup padat pemainnya gitu, oke, menariknya berbisnis di Indonesia, yang namanya red ocean itu, kalau saya soalnya melakukan tes itu sendiri gitu ya, yang namanya red ocean di Indonesia ini, tidak pernah terlalu red gitu, gimana tuh ya maksudnya, jadi intinya gini, there always be space gitu ya, karena marketnya luar biasa banyak banget, sehingga peluang juga sangat luar biasa banyak sekali, jadi walaupun pemain sebelumnya itu udah banyak, tapi itu gak boleh jadi barrier kita untuk masuk ke kategori tersebut, selama memang kita yakin bahwa bisnis kuliner ini, bisnis kuliner kita ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang belum dipenuhi kompetitor, atau enggak sudah dipenuhi oleh kompetitor, tapi kita bisa memenuhi dengan lebih baik lagi, contoh, salah satu, misalnya kalau untuk abnormal di beberapa lokasi, itu memang kita head to headnya itu dengan coffee shop, karena pada saat orang datang, itu karena kita perhatikan kan habit customer kita itu, pada saat mereka datang, mereka kan datang tidak hanya di jam makan pagi, jam makan siang, tapi jam makan malam, tapi banyak juga orang yang datang di jam antara, nah di jam antara ini, ternyata mereka pesan kopi, kemudian mereka kerja di sana gitu, nah balik lagi, bahwa yang paling utama adalah kita mengetahui, insight dari market, kebutuhan market seperti apa, dan itu dilakukan bertahap, dulu awal-awal kita nyetel musiknya, misalnya yang top 40 gitu ya, tapi ternyata pas kita lihat habitnya, kemudian gali insight market kita, pada saat mereka minum kopi, di jam-jam antara jam 8 sampai jam 12, itu sebenarnya ambien seperti apa sih, yang mereka inginkan, oh ternyata mereka tuh pengen musiknya tuh yang, memang bisa nemenin mereka kerja, bisa menemenin mereka diskusi meeting, misalnya sama teman-teman mereka, jadi walaupun di awal kita pakai musiknya top 40, akhirnya kita ngerasa, oh karena insight marketnya seperti itu, kita ubah strategi kita, jadi sekarang kita banyak, memainkan musiknya yang jazz, yang benar-benar memang cocok, untuk pengakomodir mereka, untuk minum kopi, seperti itu, jadi balik lagi, kita harus tetap, based on insight market kita, oke, seru banget teman-teman, obrolan tentang brand awareness, kita akan lanjut lagi, ke topik berikutnya, tapi, kita break dulu ya teman-teman, jadi, nanti akan dirilis part 2 nya, setelah part 1 ini dirilis, di part 2 nanti, kita akan ngobrol, tentang, hal yang pasti, teman-teman food printer Indonesia semua pengen, gimana sih caranya, bisa bikin produk saya viral, gitu, jadi, talk of the town nih, obrolan juga di social media, itu seperti apa, balik lagi nanti, di foodist podcast, sub indo by broth3rmax